Halo Assalamualaikum, video kali ini direkam langsung dengan smartphone-nya Kamera depan Full HD 30fps Karena memang mentoknya segitu Ya kita akan bahas Oppo Find X5 Pro yang kemarin saya beli 8 jutaan Jadi setelah 2 tahun berlalu smartphone ini turun harganya dari 15 juta Memang cuma 1 seller ini sih yang jual 8,5 juta ya Seller lain masih banyak yang belasan juta Entah kenapa masih bisa nahan harga kayak gitu Dan saya ngerekam video ini di dalam mobil Karena lagi malas nyari tempat sepi buat syuting gitu ya Untuk audio saya dibantu dengan microphone shotgun disini Jaraknya sekitar 40 cm dari mulut saya Kalau pakai mikrofonnya Oppo Find X5 Pro Kira-kira kayak gini suaranya Gimana? Bagus nggak? Kalau di dalam sebuah ruangan yang tergolong sepi ya Tidak banyak noise Kemudian bahasan di video kali ini mungkin lebih banyak soal kameranya Untuk performa harus diakui komen-komen dari netizen Dan di video unboxing-nya memang top ya Bener Pertama untuk masalah suhu Snapdragon 8 Gen 1 ini dipakai foto-foto atau sosmed Rada intens saja Udah rada hangat Kerasa di tangan saya Makanya sama kayak waktu saya pakai Xiaomi 14 Saya nggak nginstall AnTuTu Nggak nginstall game sama sekali di smartphone ini Karena memang penasaran dengan kameranya Performanya sendiri nggak ada masalah Sebetulnya kalau buat sosmed Posting sana posting sini Gegas-gegas aja Karena ini kan prosesor flagship Cuma ada satu hal yang rada mengganjal Nanti saya sebutin di akhir aja kali ya Saya mau bahas kameranya dulu Dimana ini sebetulnya pakai sensor yang juga sudah banyak dipakai Di smartphone mid-range ya Yaitu Sony IMX 766 Nah dengan Mari Silicon X chip Buat imaging-nya ini Memang hasilnya mantap sih Dan yang saya rada ngerasa beda Dari sejak terakhir pakai Oppo flagship Di Find N2 Flip ya Itu di N2 Flip Kerasa pucat banget hasilnya Di Oppo Find X5 Pro kok Kayaknya lebih vivid sedikit ya Meskipun nggak se-vivid Vivo, Xiaomi, atau yang lain-lain Sentuhan dari Hasselblad juga sukses Membuat saya jatuh hati sama kameranya Cuma kalau lagi foto Terus ngambil objek yang dekat Ini rada-rada kayak iPhone 14 Pro atau 15 Pro kemarin Dia suka pindah lensa sendiri ke lensa ultrawide Buat jadi mode makro Ini saya kurang suka Karena kalau di lensa ultrawide Biasanya hasilnya tidak setajam Di lensa utama Dan juga angle-nya rada beda kan Dan netizen juga komen tentang lensa tele-nya yang kurang Dibandingkan smartphone-smartphone terbaru saat ini Kalau yang saya rasakan Sebetulnya cukup bagus Cuma memang zoom 2x Rada kurang ya Kalau dibandingkan flagship sekarang Yang kebanyakan zoom-nya sampai 3x yang optikalnya Lalu juga di lensa tele ini Dia nggak otomatis pindah ke lensa tele Maksudnya ketika kita zoom 2x Maka yang dipakai duluan Itu biasanya malah Digital zoom-nya Atau sensor In sensor zoom-nya ya Atau lossless zoom Yang 2x itu Di zoom ini juga Kayaknya udah mentok 2x Nggak bisa dibantu AI Sampai 10x Kayak smartphone lain Mungkin itu yang membuat lensa tele-nya Jadi kerasa kurang Minim variasi gitu ya Biasanya kan kita bisa sampai 10x Bantuan AI Masih lumayan tajam Di sini enggak Tapi Rekaman videonya udah bagus banget Termasuk saat di-upload ke Instagram Teman-teman yang follow saya di Instagram Pada reply Udah bagus Udah jernih Udah lancar Smooth banget Kayak pakai iPhone katanya ya Untuk uploading dari smartphone-nya langsung Direkam dulu Di 4K 60fps Kemudian paling yang rada kurang ya Kamera depannya hanya Full HD 30fps Ini stylenya BBK nih Tapi bukan Vivo ya Oppo dan Realme tuh Banyak smartphone-smartphone Yang powerful Kamera belakangnya bagus Tapi kamera depannya Kayak dianaktirikan gitu Buat videonya Cuma Full HD 30fps Padahal zaman sekarang Banyak loh yang nge-vlog Memanfaatkan kamera depan Ya contohnya Kayak video ini Kemudian yang saya Senangi Dari smartphone ini Soal kameranya Tentu buat foto-foto Dimana hasilnya Ya lihat aja Sekece ini Buat smartphone 8 jutaan Sih udah kece banget ya Dan juga Ultrawide-nya juga kece ya Tetap ada 0,6 kali Dengan distorsi yang minim juga Di penjuru-penjurunya Selfie juga sebetulnya Hasilnya bagus Menurut saya Cuma yang jadi masalah adalah Saya belum terbiasa Dengan posisi kamera depan Yang di pojok Biasanya yang ditengahkan Jadi rada Susah nyari angle Yang pas antara saya Ngeliat Tepat ke kamera Masalah posisi aja Pembiasaan sih Dan harusnya Nanti juga gak masalah Yang bakal jadi masalah Adalah Ya ternyata Battery life ya Di percobaan pertama Saya gak pake sim card Sama sekali Wifi only Dia bertahan mampu 24 jam Lebih sejam Pilebi 2 jam Dengan screen on time Yang hanya 1 jam Lebih dikit Iya pemakaian Hanya buat foto-foto Upload ke instagram Gak ada benchmark Gak ada gaming Bahkan waktu itu Belum install whatsapp Belum login whatsapp Ya di smartphone ini Ya screen on time 1 jam lebih Sekitar 25 jam Bertahannya Sampai tersisa 15% Baterainya Jelas kurang sih Kemudian di percobaan kedua Itu 24 jam kurang juga Dengan screen on time Sekitar 3 jam ya Udah lebih intens Pemakaiannya Udah mulai Seingat saya Login whatsapp Dan kebetulan kemarin Pas liburan Saya Tanpa wifi Sama sekali Pake 1 sim card aja Nomor 3 Dan juga Whatsappan Instagraman Foto-foto Hasilnya Cuma bertahan 13 jam kurang dikit Dengan screen on time Sekitar 2 jam Jadi ya Rada-rada apa ya Gak tenang Kalau misalkan Dijadikan Daily driver Ini cocoknya Memang hanya Dijadikan Ponsel multimedia Buat foto-foto Jepret-jepret Nonton Dan terhubung Ke wifi terus ya Karena kalau buat gaming Juga rasanya Bakal cepat panas Ini smartphone nya Tapi asli Buat foto ini Bagus banget Saya aja galau Buat ngelepasnya Sebetulnya Karena bodinya Solid banget Ini dari bahan keramik Dari keramik ini Mungkin Itu juga yang membuat Bahan atau bodinya Lebih cepat panas Dibandingkan smartphone lain Yang pake Snapdragon 8 Gen 1 Karena serius Selain itu Gak ada masalah Layarnya bagus Udah LTPO AMOLED Oles on display nya ada Menyala terus In display Fingerprint scanner nya Juga bekerja dengan Sangat baik Audionya perform well Paling yang gak ada Di smartphone ini Gak ada infrared blaster Dan ada beberapa yang nanya Masalah jaminan update software Sayangnya dari hasil pencarian saya Di googling Oppo itu baru ngasih jaminan 4 tahun update software itu Sejak Find X6 Yang mana gak masuk ke Indonesia Find X5 ini berarti belum dapet Tapi tenang dulu Karena saya dulu pernah punya Oppo Reno tuh Kalau gak salah Yang hanya dijanjikan Sampai Android 11 Apa Android berapa Gitu saya lupa Tapi Prakteknya Ternyata dia dapet 1-2 kali lebih Dari yang dijanjikan Kadang-kadang Oppo kayak gitu Mungkin kalau misalkan Flagship nya Masih banyak yang pake Atau memang menjanjikan Buat di upgrade Kenapa? Enggak Kan secara Performa masih mumpuni nih Buat upgrade ke Android 15 Mungkin 16 juga Dan Iya Sayang aja Punya handphone yang kameranya kece Dan mungkin flagship terakhir Yang non-foldable Yang masuk ke Indonesia Dari Oppo Belum ada kabar lagi kan Mau masuk penerusnya Sayang Kalau misalkan Oppo Melewatkan software update Untuk smartphone yang satu ini Nah jadinya Dengan video ini Saya Juga mengumumkan Saya menjual kembali Smartphone ini Sekernya di lapak saya Saya tetap bertahan dengan Samsung Galaxy S23 Kenapa? Karena tadi Baterai dan suhu Kedua juga Kebutuhan untuk OS nya Jadi Kalau Saya rangkum Samsung ini Punya Kejaminan security Di dua hal ya Hardware Dia punya chip Knox Fold Yang kedua Software Dengan secure folder Buat mengembangkan Akun-akun yang Saya pengen Terpisah dari Space utama saya Yang mungkin Bisa aja nanti Nginstall aplikasi apa Atau ya siapa tahu Terkadang malware Nah yang di secure folder Samsung Harusnya tetap aman ya Nah Oppo punya Solusi buat security ini Tapi sejauh yang saya tahu Memang baru dari software Kalau yang chip doang Ada Google Pixel Kalau yang software doang Ada Oppo Kalau yang punya keduanya Ada Samsung Jadinya ya Jadi Oppo punya sistem kloner Nah jangan salah Sistem kloner ini Bukan buat Duplikasi aplikasi Biar WhatsApp Bisa punya dua akun gitu Enggak Bisa Mengakomodasi hal itu Tapi bukan itu konsepnya Bukan juga multiple account Dimana satu handphone Bisa login Dua akun Kayak di Windows gitu ya Buat si A dan si B Buat dua pengguna yang berbeda Bukan Secara teknis Mungkin pakai fitur itu Pakai multiple account Tapi kedua space-nya Jalan bersamaan Jadi space kedua pun Tetap bisa terima notif Gak cuma satu yang aktif ya Nah masalahnya Di sistem kloner Ini nama fiturnya di Oppo Dan hanya ada di fan series Kayaknya Karena di teman saya Yang pakai Reno Gak ada Kemudian Masalahnya adalah Kayaknya terlalu berat Karena si space kedua ini Punya home screen sendiri Punya aplikasi-aplikasi Oppo bawaan sendiri Jadi lebih Luas cakupannya Dibanding secure folder Yang hanya satu folder Berisi aplikasi-aplikasi Tertentu Dan Play Store Dan juga Galaxy Store Yang khusus Buat space kedua gitu ya Tapi gak ada Home screen sendiri Gak ada Settingan-settingan Lainnya sendiri Nah kalau si Sistem kloner itu Benar-benar Plug dibuat Dua space yang Mirip Dengan yang kedua Data-datanya beda Akun-akunnya beda Tapi tetap ada Home screennya Ada aplikasi bawaannya Jadinya makan RAM Pasti lebih besar Makanya ketika switch Dari satu Space ke space lain Juga terasa Ada jeda yang lebih Signifikan Dibanding ketika kamu Buka secure folder Di Samsung Bagus sebetulnya Lebih aman Lebih Menyeluruh Bahkan Lebih ini ya Bisa lebih buat Yang mau Macem-macem Yang mau Ngaku single Padahal udah Berkeluarga Bisa pakai Second space Buat Kalau lagi di rumah Pakai yang main space Kalau lagi di luar Pakai yang second space Tapi jangan loh ya Jangan gara-gara Saya ngomong gini Terus dipraktekin Cuma memang Masalahnya adalah Jadinya terlalu Memberatkan aja Nggak kayak Secure folder Yang hanya satu folder Berisi beberapa aplikasi Yang kita butuhkan Buat dibikin Lebih aman Di space terpisah saja So Itu dia Alasannya Kenapa saya tetap Bertahan di Samsung Galaxy S23 Tapi Ini serius Smartphone ini Bikin saya penasaran Buat nyoba Oppo Find N3 Yang fold ya Ya saya rasa Kalau misalkan Saya mau ganti Brand dari Samsung Kedepannya Mungkin Oppo ini Jadi urutan teratas Setelah Samsung Untuk masalah security Yang saya butuhkan Untuk mengamankan Akun saya Untuk pekerjaan ya Tapi Untuk saat ini Saya stay dulu Di Samsung Galaxy S23 Yang kece ini Seperti biasa Kalau kamu mau Casingnya samaan Kayak gini Cek link di deskripsi ya Nggak terlalu mahal kok Harga casingnya Tapi biasanya Saya kalau udah pakai casing Dari Yongkit ini Betah Dan jarang ganti-ganti Dan biasanya Kalau Dapat casing Bagus kayak gini Smartphone nya juga Dipakainya Rada lamaan Lebih betah Pakainya Nggak Nggak sponsor ya Tapi Saya akan bantu Link pembeliannya Untuk casing ini Di deskripsi Mungkin videonya Akan dilanjut Dengan sampel Foto yang banyak Kebetulan kemarin Sempat dibawa liburan juga Dan hasil videonya Kayak gimana Ini video kamera depan Udah dari tadi ya Oke Tinggal video kamera belakang Kalau dipakai jalan Atau sedikit nge-vlog Kayak gimana Haturnuhun sudah nyimak Video yang panjang ini Dari Kota Cimahi Agung memitundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video di lensa ultrawide 4K 30fps Saya rekam Wow Bagus Langitnya Lensa utama Atau lensa wide Terasa yang lebih stabil Yang ultrawide tadi ya Mode ultra steady pro Di lensa wide Atau lensa utama Di full hd 60fps ya Rekamnya Tapi seperti biasa Rendernya ke 30fps aja Video kamera depan Memang sayangnya Hanya di full hd 30fps Tapi dia Nggak ada pack light Masih lumayan bagus Dan stabilisasinya Gimana Masih oke Ambil jalan Cukup cepat Tapi tidak Cepat-cepat banget juga Ini kalau Kalau nggak ada pack light Kayak gini Oh ya Masih terik ya Segini ya Shadow dan highlightnya Masih kurang enak Coba kita ke Yang agak teduh Gimana Direkam di 4k 30fps Habis maghrib Udah gelap Udah tenggelam mataharinya Tapi belum terlalu Larut Belum terlalu Gelap banget Masih ada sedikit Biru-biru di langit Ungu-ungu gelap Pakai jalan Gimana Untuk video Recording Di smartphone Mid-range Atau entry level Saya biasanya Nggak tes Low light Kayak gini Karena udah pasti Kurang bagus Tapi karena ini Bekas flagship Dua tahun lalu Gimana kira-kira Kalau dipakai Ngerekam di kegelapan Masih bagus Kalau ini lensa Ultra wide nya Masih di 4k 30fps Saya nggak rekam Di 60fps Kalau gelap-gelapan Karena kan shutter speed nya Makin Makin lambat Eh makin cepat Makin cepat Makin gelap nanti ya Jadi di 30fps aja Segini pun udah Kerasa ya Degradasi hasilnya Dibandingkan lensa wide nya Dan perekaman kamera depan Udah Nggak asli lagi Warna kulitnya Ini dibantu Dengan pencahayaan layarnya Yang menyala putih Kita coba ke Daerah yang agak terang Sedikit ada lampu Terlalu aneh ya Si kulitnya jadi halus banget S Kolla Yakup Dan!" Yara Zambang Dibagi Dam Teng Dan Dibagi Selamat menikmati 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 Selamat menikmati